Intro Halo Nebizen, bersama saya Safira, berikut Nevinio selengkapnya. Dalam rangka mengasah kemampuan tempurnya, TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan penembakan torpedo. Kepala Staf Angkatan Laut, Kelaksamana TNI Muhammad Ali, meninjau secara langsung pelaksanaan latihan yang bertujuan meningkatkan profesionalitas prajurit Jalasena. Rekan saya, Sersandina, melaporkan dari medan latihan. Silahkan, Sersandina. Baik, terima kasih. Ya Nebizen, saat ini saya berada di atas geladak heli KRI Raden Edimarta Dinata 331, di mana dua kapal selam milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Cakra 401 dan KRI Alugorom 405, menggelar latihan penembakan torpedo surface and underwater target dan white firing test torpedo black strike di Selat Bali. Dan KRI Ram 331 yang saya naiki ini, Nebizen, menjadi kapal sasaran penembakan. Seperti apa liputannya? Mari kita ikuti selengkapnya. KRI Cakra 401 dan KRI Alugorom 405 merupakan dua kapal selam jajaran koarmada 2, di mana KRI Cakra 401 dilengkapi persenjataan torpedo sud buatan Jerman, sedangkan KRI Alugorom 405 dilengkapi dengan torpedo black shark generasi terbaru dari Watt Headline Nia Sistemi Sabacue Italia. Dalam latihan ini, torpedo sud ditembakan oleh KRI Cakra 401 kelambung kanan KRI Ram, sedangkan torpedo shark ditembakan dari KRI Alugorom 401 melalui lambung kiri KRI Ram. KRI Ram 331 sebagai sasaran penembakan mendeteksi torpedo warning, kemudian menembakkan acoustic decoy untuk mengalihkan torpedo tersebut dari posisi sasaran. Latihan penembakan torpedo sud kepala latihan dan white firing test torpedo black shark ini disaksikan secara langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dari KRI Ram 331. Dengan adanya latihan penembakan ini, guna menguji kesiapan tempur, baik secara teknis maupun operasional dan juga meningkatkan kemampuan prajurit TNI Angkatan Laut. Selain itu, KRI yang terlibat yaitu KRI Soputan 923, KRI Sultan Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, serta dua helikopter Panther dan dua drone scan Eagle. Pada hari ini, pada tanggal 20 Oktober 2023, untuk Satuan Kapaslam melaksanakan kegiatan latihan penembakan torpedo sud kepala latihan dan white firing test torpedo black shark kepala latihan sesuai dengan perintah Kepala Staff Angkatan Laut. Untuk pelaksanaannya, torpedo sud kepala latihan dilaksanakan oleh KRI Cakra, sedangkan untuk white firing test torpedo break shark dilaksanakan oleh KRI Aludoro. Untuk persiapan yang dilakukan, tentunya kita melaksanakan rangkaian pengecekan sistem, baik yang berada di KRI Cakra maupun yang berada di KRI Aludoro. Untuk torpedo yang sendiri, disiapkan oleh Arsenal untuk pengetesan-pengetesan baik sistem yang berada di torpedo sendiri maupun dengan saluran tembak bersama dengan kru masing-masing kapal. Untuk torpedo sud kepala latihan ini merupakan torpedo buatan Jerman, merupakan torpedo yang saat ini sebelum naga pasaklas dimiliki oleh Indonesia, TNIHL, torpedo sud kepala latihan ini merupakan satu-satunya torpedo yang dimiliki. Dan ini kebetulan latihan yang sudah lama kita tidak lakukan. Sementara untuk torpedo black shark sendiri merupakan torpedo yang baru, yang dimiliki oleh TNIH Angkatan Laut, buatan dari Italia untuk penembakannya sendiri ini menggunakan sistem yang berbeda dengan yang berada di KRI Cakra. Untuk yang berada di KRI Aludoro, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, karena ini masih dalam tahap uji fungsi, sehingga seluruh sistem harus dilaksanakan pengecekan, baik untuk combat management sistemnya sendiri, saluran tembak, kemudian peluncur torpedonya sendiri, termasuk dari torpedo black shark sendiri yang dilaksanakan di Arsenal. Selama dua minggu terakhir, pengecekan telah dilaksanakan di Arsenal Batu Koron, dan di KRI Aludoro, Kuarmada 2. Untuk kedua torpedo ini memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda, untuk diameternya ada 55-33 mm, karena menggunakan peluncur torpedo yang tidak jauh berbeda, namun untuk torpedo black shark sendiri ini karena torpedo yang lebih modern, sehingga memiliki kecepatan yang jauh di atas torpedo shoot, yaitu 50 knot, sehingga kecepatannya bisa dua kali lipat dari torpedo shoot. Untuk pemilihan kedua kapal ini, karena sistem torpedo shoot, satu-satunya yang sekarang tersisa adalah di KRI Sakra, sedangkan untuk KRI Aludoro, jadi kenapa di KRI Aludoro, karena untuk KRI Aludoro sendiri ini sudah dilaksanakan upgrade sistem, untuk combat management sistemnya, sehingga untuk mengecek dari kesiapan combat management sistem ini, dan saluran tebak, maka dilaksanakan di kapal ketiga ini, KRI Aludoro. Jadi karena masih torpedo kepala latihan, jadi ini untuk tidak ada hulu ledak, ini berarti sistem sudah bekerja baik, sehingga apabila nanti kita diperintah untuk melaksanakan penembakan torpedo kepala perang, kita sudah siap. Untuk KRI Naga Pasaklas sudah siap. Dari Selat Bali, Serda Dina Kameramese Rekagus melaporkan untuk JJPG. Kita kembali di studio. Baik, terima kasih Sersandina untuk informasinya. Demikian informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih, Jalis Vefa. Jaya Mahe, sampai jumpa. Terima kasih, Jalis Vefa. Terima kasih.